di mata banyak bangsa, di setiap negara-negara di dunia. Dan oleh sebab hukum daripada bunyi pasal 475 ayat 2 terkait frase faktor yang bisa membatalkan hasil rekapitulasi KPU yakni yang memengaruhi penentuan calon presiden. Dan selain Kepu Bawaslu disertai atitude para aparatur dan presiden yang bahkan sengaja melalaikan kewajibannya sebaliknya membenarkan atau pembiaran terhadap perilaku yang salah dan menyimpang dari para pejabat publik dari ketentuan sistem hukum pemilu serta melanggar asas good governance. Maka, Majelis Hakim MK Berdasarkan keyakinannya, tentu berkeadilan jika membuat putusan membatalkan pemilu Pilpres 2024 sebagai bentuk rule-breaking, terobosan atau tepatnya temuan hukum, masing-masing ketiga paslon 01, 02, dan 03, diminta legu. Dihubungkan dengan permohonan Petitum SPHU dari 01 dan 03 terkait Gibran RR adalah inkonstitusional serta permohonan pemilu ulang. Mengingat dan menimbang Notoyer Feiten terhadap perilaku Jokowi yang transparansi mengakui cawe-cawe atau moral hazard dari sisi seorang kepala negara yang seharusnya mengatasnamakan semua golongan lintas sara namun anomali, malah terus terang dan terang terus-terusan berlaku tidak jujur dan tidak adil dalam peradaan saat Pilpres 2024 serta penyakit kronis hukum ini pun perlu diingat oleh MK. Bet politik Jokowi realitas terbukti diawali kesepakatan buruk hukum oleh produk MK, Joe. Pencapresan Gibran RR, Joe. Fid putusan MK-MK. Sehingga dibutuhkan rule breaking, yang substantif merupakan fungsi hakim selain memfungsikan nurani hakim, semata demi menciptakan hakikat keadilan objektifitas berdasarkan kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga rule breaking putusan sebagai fungsi hukum ini tercapai, termasuk pertimbangan demi mencuci bersih lembaga yudikatif diantaranya MK, yang sudah lama terkontaminasi oleh kotornya kekuasaan dari individu-individu para hakim MK. Sehingga melalui rule breaking MK, filosofis hakim sebagai yang mulia, yakin kembali akan didapatkan. Selebihnya publik bangsa ini akan merasakan manfaat hukum, dulmatigate, utility dan berkepastian hukum, atau kesemua isi pertimbangan dan putusan merupakan representatif sanksi sebagai implikasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh termohon dan yang dibiarkan oleh presiden dan pejabat publik di bawahnya serta perilaku pelanggaran dari para aparatur negara lainnya yang terlibat. Dari aspek ontologi, konsep tentang hukum dalam hukum progresif dimaknai sebagai not only rules and logic but also behavior. Namun mensitir perihal hukum progresif dan menyesuaikan makna hukum progresif menurut Prof. Suteki. Bukan hanya persoalan penegakannya, behavior, tetapi juga materi, substansi, rules termasuk cara penggunaan logika, logic hukumnya. Maka, makna progresif ini jika dihubungkan dengan gonjang-ganjing atau malapetaka pemilu Pilpres 2024 yang penuh tragedi hukum terhadap bangsa ini sejatinya. Masyarakat hukum dan masyarakat pemerhati penegakan hukum dapat menyimak NRI sudah memiliki UU pokok-pokok kekuasaan kehakiman nomor 14 tahun 1970. Materi hukumnya sudah progresif, yakni telah memberikan ruang kepada hakim untuk tidak melulu terpaku pada bunyi undang-undang, melainkan diwajibkan juga untuk menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat oleh sebab adanya kepentingan masyarakat itu sendiri yang fundamental amicus curiae dan amicus curiae sebagai unifikasi hukum mengadopsi teori notoir faith and notorious serta halalnya hakim menggunakan asas nuraninya yang terdalam conviction intelme. Sehingga pertimbangan melakukan kebijakan progresif tidak ada yang keliru bagi hakim dan rasa keadilan serta kepastian hukum. Terlebih putusan yang progresif adalah demi pemenuhan asas dan teori-teori bahwa hukum yang tertinggi, Supreme Lex, adalah demi keselamatan rakyat populus bukan semata demi kepentingan sementara kelompok oligarkis dan atau keberlanjutan kroni penguasa kontemporer, dan namun hakim progresif adalah WNI yang mendukung teori tujuan berdirinya negara ri. sesuai pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterakan kehidupan sosial yang adil dan merata. Bahwa hukum bagi hakim untuk berlaku progresif jelas berlanjut direkomendasi oleh Ius Konstitum.